Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Akhirnya lengkap semua komponennya Ini gue sebenernya rada biung sih segmen upgrade PC ini gue masukin kemana ya Apa gue bikin segmen baru atau apa Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya gue akan masukin ke rakit PC cuy aja deh Tapi di video kali ini, ini bukan video rakit ya Gue di video ini lebih kepengen cerita aja Kayak ucapan terima kasih Terus nanti kita mau ngapain, yang di rakit apa aja, speknya gimana Oke, gue jabarin dari mana dulu ya Paling yang pertama, gue harus banyak ucap-ucap terima kasih ke teman-teman semua Ya, semua Baik yang nontonin gue live, kita diskusi, saling ngobrol Terus teman-teman discord juga kayak gue nanya komponen Bagusnya apa Tadinya gue rencana cuma pengen upgrade punya adik gue doang Terus ternyata Lu juga ikut upgrade bang Kayak gitu pokoknya diskusi-diskusi Terus juga makasih untuk teman-teman yang udah nambah-nambahin di Saweria Gokil, parah, makasih banget Terus juga buat teman-teman yang mesen rakitan di bulan November Gokil Rakitannya gak main-main, RTX Libas Dan alhamdulillah cashbacknya itu sendiri bisa menutupi ya rakitan-rakitan disini Upgrade disini, terus juga dari jasa rakit juga kepake disini Terus juga dari ada seseorang yang ngejual VGA 1650 supernya Dengan masih garansi gitu, harganya masih masuk akal Jadi ya Gue bener-bener semakasih itu ya teman-teman BTW disini Sorry ya, gue gak di studio Nge-recordnya gue di luar di ruang tamu Karena Yang gak muat aja di studio Studio saya kecil teman-teman Oke Awal ceritanya gini ya teman-teman Gue itu kalo ngomongin soal PC Dari dulu tuh ya udah turun temurun Kayak model 2014 gue rakit Terus 2015 Adik gue yang cowok mau rakit Tapi gue masih gak ngerti Harus kayak gimana Yaudah gue bilang Udah samain aja speknya kayak gue gitu Oke terus Tahun 2000 berapa gitu Gue upgrade ganti casing gitu Ke Infinion 1000 nih yang ini Dan Jelang berapa lama Gue upgrade PC total Ke Resident 5 2600 Dan Casing ini diturunin ke adik gue lagi Jadi Dari dulu memang udah turun temurun gitu Begitupun dengan upgrade yang sekarang Jadi PC gue Upgrade Komponen yang gue Turun ke adik gue yang cowok Beberapa komponen baru ya tentunya Terus komponen adik gue yang cowok Turun lagi ke adik gue yang cewek Jadi Turun temurun Seperti itu ya teman-teman Dan di rakitan ini pun ya Semua Turun temurun Gue udah bilang belum sih Kalau lo sering nonton live gue gitu ya Gue bilang komponen gue turun adik gue yang cowok Turun ke adik gue yang cewek gitu ya Jadi Awal ceritanya kayak gini teman-teman Adik gue itu Kuliah dan udah mau skripsi Gue masih gak tau sih kemarin itu Dia tuh skripsinya udah mulai atau gimana Tapi ternyata dia udah star Udah seperempat jalan Atau setengah jalan Yang ngerjainnya di laptop Dan niat rencana upgrade-nya itu adalah Gue pengen dia skripsi Pake PC DDR4 lah Biar enak gitu Karena PC yang dia pake ini Ya masih DDR3 AMD A8 Sebenernya pake ngetik enak Cuman ya menurut gue Gimana ya Gue kadang suka inget Pada saat gue skripsi Gue skripsi pake laptop Celeron tuh kayak Kayak gimana gitu Udah laptop Celeron Hard disk puluh Jadi Lama gitu loh Nah gue tuh pengennya Dia tuh skripsi Pake PC DDR4 Yang udah NVMe Yang ngebut pokoknya Untuk masalah si Komputernya itu Tidak ada hambatan Sama sekali gitu loh Ya Oke Niatnya seperti itu Akhirnya Dibuka Saweria Alhamdulillah Masuk Masuk-masuk Pembelian pertama itu Gue beli RAM yang SCC kit Yang Vcolor gitu loh Karena gue Udah nungguin banget tuh RAM yang model kayak gitu RAMnya 2 keping Tapi slot RAM 4-4 Ini keisi penuh RAMnya 2x8 Ada 2 keping lagi Itu lampu Jadi 2 keping RAM 2 keping dummy Alias Bonekanya Lampunya doang gitu loh Itu yang pertama Gue lupa sih Bahwa itu harganya berapa ya Nanti ada di deskripsi deh Nah terus Kita buka Saweria lagi Sampai Dana itu gue Kalo hitung-hitung ya Bisa beli B560 Sama I3 Gen 10 Waktu itu Gue tanya temen-temen Discord Ini Saweria Gue stop Atau gak usah Soalnya gue bisa nih Nih ngasih kayak I3 Gen 10 Ke adek gue Setelah diskusi di Discord Kata temen-temen Udah bang Lebih baik Ngasih Resin 5 2600 Punya lo Setau gue performanya Gak beda jauh Saweria lanjutin aja Live lo lanjutin aja Tanya jawab lanjutin aja Setidaknya Kalo PC lo upgrade Nanti kan Lo bisa Lebih enak gitu Live streaming Lebih enak Gaming lebih enak gitu Dan ya wes Live streamingnya Saweria nya Dilanjut tuh Dan Alhamdulillah Temen-temen Waktu itu Pada saat Ngedenger berita AMD Ryzen mau dipake Mining gitu Dananya sih Masih 6 setengah Dan Akhirnya gue langsung Check out Mobo Dan prosesor B550M Dan Ryzen 5 5600X Langsung gue Check out Waktu itu tuh Sekitar 6 berapa ya Gue lupa ya 6,8 atau berapa Ntar lo liat di deskripsi Daya harganya Intinya gue masih Nambahin disitu Untungnya Waktu itu ada Pesenan rakit Jadi Masih ada cashback Dan jasa rakit juga Gitu bisa kebantu Beres itu Gue masih Mikirin Ini adik-adik gue Mau pake casing apa Gitu loh Beli casing Beli NVMe Beli PSU Itu gue masih kayak Bingung gitu Mau beli yang mana Gitu Dan Alhamdulillahnya lagi Ada yang masen PC No yang RTX Madem Yang mesennya RTXnya ada 2 1,16,60 Super Dan cashback Dari 3 rakitan itu Gue bisa beli Casing 2 biji Kabames ya Gue ngambil Kabames Karena ya Udah cukup lah ya Terus Gue bisa beli Antec VP Plus Sama Apa ya Waktu itu ya Sama NVMe Yang Samsung ini Gitu loh Akhirnya bisa kebeli itu Alhamdulillah Abis itu Gue masih mikirin PC adik gue masih nyala Nggak ya Akhirnya gue pulang Gue ambil lah PC yang ini Gue bawa kesini Gue tes nyala Alhamdulillah nyala Terus Gue tuh Tadinya niatnya Tidak ada rencana Beli monitor yang ini Temen-temen Gue ngeliat TV kamar adik gue Karena Rencananya Ya udahlah Monitor pake TV aja Gitu loh Skripsi di TV mungkin Ya setidaknya PC-nya di DR4 Ini apaan sih nyamuk Oke Akhirnya gue liat Adik gue yang cewek TV-nya Masih mulus Ya Karena itu TV yang gue pake dulu Yang sharp Warna putih Terus TV adik gue Yang LG Gue liatin Ternyata sudah Ungu gitu Sudah 3 per 4 Ungu layarnya Dan itu udah gak enak banget Pake ngetik Pusing Oke Akhirnya Disarani sama temen-temen Buka Saweria lagi Akhirnya buka Saweria Kita live lagi Dan Gue kaget banget ya Karena target gue itu Hanya Sekitar 2.200.000 Untuk beli monitor Asar yang Murah Yang 75Hz Gitu loh Targetnya cuman itu Temen-temen Ternyata Cepret Ada yang nembak Saweria Banyak Banget Dan alhamdulillah Bisa kebeli AOC 24G2 Yang 144Hz Walaupun di saat Mau check out Dilema Mau ambil AOC Atau Mau ambil Lenovo Gitu Karena Ya Antara garansi Antara ini itunya Antara performanya Yang 1665Hz Yang 144Hz Ya Itu sempet dilema Dan akhirnya Ending-endingnya Kita ambil AOC Beres AOC Gue kira udah kelar Gitu temen-temen Ternyata Ada yang nyeletuk Bang Lu udah siapin belum Mouse keyboard Buat adek-adek lu Mouse padnya Speaker untuk monitornya Karena lu ambil 24G2 Terus Kabel-kabelnya Lu udah siapin belum Dan jawaban gue Belum Dan yaudah Akhirnya live streaming lagi Kita diskusi-diskusi lagi Ngobrol-ngobrol lagi Ada Saweria Cukup Dan Ada yang rakit PC lagi Alhamdulillah RTX lagi Dan Hasil cashbacknya Dan jasa rakitnya Gue bisa beli NVMe yang WD Blue 500GB Jadi Disini NVMe baru ya Yang Samsung itu Akan dipakai punya gue Yang WD akan dipakai Untuk adek gue Yang cowok Tadinya Gue tuh pengen Pake NVMe Yang gue Untuk PC adek gue Ini ada Atta SX6000LED128 Tadinya mau gue kasih ke dia Cuman pada saat gue cek Haltnya Itu udah turun Dari 100 ke 97% Dan Speednya Dari 1500 Udah turun Ke 1000 mbps Masih ngebut sih Cuman Enggak deh Kayaknya gue harus kasih NVMe Yang baru Untuk adek gue yang cowok Dan Alhamdulillah Rezekinya ada Dari cashback ada Dari jasa ada Kebeli deh Ini NVMe Yang Ini Ini kayaknya gue Biar lebih enak ya Gue jabarin Aja kali ya Spek-speknya yang dipakai Dari gue Adek gue yang cowok Sama adek gue yang cewek Oke Yang pertama Nah disini gue jabarin Dari spek punya gue ya Tapi untuk nanti Konten rakitnya ya Dari adek gue yang cewek Ke adek gue yang cowok Terus nanti ke Yang gue Biar Biar enak lah Sekarang Gue pengen jabarin Dari komponen Yang gue pake dulu Untuk casing Disini gue masih Gak ganti ya Gue tetep Masih pake Techwear Nexus M Kenapa gak ganti Karena gue masih suka Casingnya gitu loh Kayak Ya udah Gue masih demen Casingnya gitu Dan casing ini pun Tutupnya Kalau lo liat Udah gue Kasih apa sih namanya tuh Sticker scotlet gitu Udah warna putih Jadi biar Temanya putih Jadi rakitan gue Bener-bener Pengen Temanya putih Gitu loh Casingnya sih Gue seneng sama casing ini tuh Karena Mirip casingnya NZXT Jadi waktu itu Gue pengen banget Punya casing yang Model-model NZXT Tapi gak kesampean Akhirnya beli Techwear Nexus M Dan Gue puas Dari mulai rakitannya Sampai cable manajemennya Gue suka banget Di casing itu Untuk MOBO Gue naik ke B550M Steel Legend ya Ya gue masih demen Pake ASRock Karena BIOSnya Menurut gue Paling nyaman gitu loh Untuk Berita-berita ASRock Blablabla Blablabla Begini bang Begini bang Ada garansi Tenang lah ya Gue selama ada garansi Apalagi belinya di Nano komputer Gue udah tenang deh Pokoknya Tapi disini Gue rada kaget Karena B550M Dia ada tulisan Chinese Gue gak ngerti Maksudnya apa Tapi yang kemarin Gue rakit pake MOBO itu Dan 5600X Alhamdulillah Aman gitu loh Prosesornya ya Gue naik ke 5600X Karena Ya Yaudah lah Gue pake Resin 5 5000 juga Udah cukup Gak perlu Resin 7 5000 lah Cukup gue Resin 5 Oke MOBO Prosesor RAM RAMnya pake SCC kit Yang dari Vcolor Yang warna putih Gue pengen Pol 4 slotnya itu Keisi Biar cakep Untuk cooler Tadinya Gue itu Pengen Pake cooler Warna putih Dari si Aerocool nih Mirage L240 Yang warna putih Niatan gue itu Karena gue pengen Bikin setupnya putih semua Nah Gak lama dari itu Setelah gue Unboxing ini Power Supply Gue ngeliat ini First player Motra MT240 Yang selangnya Nyala gitu kan Maksud gue Kalo Selangnya LED putih Itu kan bisa Lebih cakep gitu Tampilannya Akhirnya gue cari Infonya Waktu itu Yang upload videonya Itu ada Youtube Ulasan Dot ID Terus gue ngeliat Postingan Entercom juga Make ini Terus gue komen Di Youtube nya Ulasan ID Gue nanya Hasil suhunya Gimana Terus dia jawab Kami tes di 5600X MT240 Hasilnya Suhu idealnya Sekian Sekian Yang menurut gue Itu masih dingin banget Dan Yowes Akhirnya Saya memutuskan Untuk pake First player Morta MT240 Karena desainnya Bagus Terus juga Hasil suhunya Setelah di uji Sama Yang Memang Orang nguji Gitu ya Dari ulasan ID Yaudah Akhirnya gue percaya Sama brand ini Dan untuk Aero Cool Mirage L240 Yang putih Yang ini nih Itu Alhamdulillah Udah ada yang mesen Jadi Dananya bisa dipake Untuk beli ini Mobile Bawa prosesor RAM Cooler SSD NVMe yang pertama gue Tadi gue udah bilang ya Samsung SSD 980 Tadinya gue mau ngambil Adata SX 8200 Tapi kata temen-temen discord Samsung aja bang Udah Gak usah aneh-aneh Gitu Yaudah Padahal gue tuh Gue gak bohong ya Dari jaman gue SMP Gue tuh udah percaya banget Sama Adata Gue gak bohong Flash disk gue Waktu jaman SMP Itu Adata ya Berapa kali masuk mesin cuci Dia masih nyala Hard disk gue Eksternal Adata Dari dulu sampe sekarang Masih nyala NVMe juga masih nyala Nih baru kasus aja Pertama nih Halt nya berkurang Gue baru tau SSD Halt nya bisa berkurang Gue kira cuma hard disk doang Padahal baru dipake Berapa tahun ya nih ya Setahun kali ya Mau dua tahun gitu ya Ya akhirnya-akhirnya SSD Pake Samsung SSD SATA Gue masih pake Adata Yang kemarin Karena hold nya masih 100% Gue pake SU650 240GB Untuk naruh beberapa game Hard disk juga dari Seagate yang 2 Tera VGA Oke ini VGA nih Tadinya gue tuh Tidak ada niatan Beli VGA Gak ada sama sekali Tadinya gue akan tetep Pake 1650 super punya gue Adik gue pake 650T ibus Adik gue yang cewek non-VGA Tapi ada yang nge-DM gue Bang Gue ngejual 1650 super Blablabla Nanti ada kontennya kok Temen-temen bisa tonton Intinya Itu orang Kita sama-sama saling bantu lah Lu jual butuh duit Gue beli butuh VGA Gitu Intinya kayak gitu Gue dapet 1650 super ini Di harga 3,5 juta Baru beli Januari 2021 Masih ada garansi Dari nano komputer So why not Masih 2021 Sampai 2023 Dan Ini tips ya Buat temen-temen yang Pake produk ASUS Kalau misalnya baru beli Silahkan daftarkan Ke aplikasi MyASUS Untuk apa? Untuk nambah garansi Atau untuk ngedata garansi Kayak misalnya VGA ini Ketika sampai gue testing Abis itu gue langsung daftarin Ke aplikasi MyASUS Dan Terhitung garansi 3 tahun Mulai hari ini Mulai hari ini Gue daftarin di 30 November Ini gue rekod 30 November Mulai 30 November Sampai 3 tahun ke depan 30 November 2022 2023 Ya Jadi Misalkan temen-temen Beli produk ASUS Daftarin aja garansinya Jadi VGA ini Kebetulan sama owner sebelumnya Tidak didaftarkan Ke aplikasi MyASUS Kalau misalkan Januari Dia Daftarkan si VGA ini Ke MyASUS Di 9 Januari 2021 Dia belinya tanggal 9 Januari ya 9 Januari 2001 Maka Pada saat gue scan Serial nomornya Gue masukin serial nomornya Itu garansinya tetap jalan dari 9 Januari 2021 Tau gitu gue Scan in-nya tahun 2023 aja ya Biar Nambah 3 tahun lagi Salah saya Oke VGA Habis VGA apa? PSU Nih Gue Masih Pengen Pake Cooler Master MW450 Yes Karena di PC sebelumnya Gue pake Cooler Master MW450 aja Kuat Tapi untuk yang kali ini Gue gak tau nih Kuat Atau gak Kalau misalkan Kuat Ya gue pake itu Kalau misalkan gak kuat Gue akan ganti ke Nah FSP Hydro G Yang 750 Watt Gantinya ke itu Kalau misalkan gue ganti ke itu Nanti adik gue Pake Cooler Master MWE Adik gue yang cewek Pake Antek VP Gitu Terus Fan Untuk fannya disini Gue pake Montek Z3 Pro RGB Kenapa gue pake Montek Kenapa gue pake Montek ini Karena Satu dia murah Kedua fannya putih Gue gak mau neko-neko Gue pengen fan putih RGB putih Murah Gak malah-mahal Jawabannya ini Cakep Dan memang hasilnya juga bagus Terus gue ngeliat Putarannya juga Memang jos banget ini Fan Oh iya Nih Gue lupa Flex Flex ini adalah Extension PSU ya Jadi Gue Seperti yang dari awal Gue bilang gue pengen semuanya putih Sampai kabel-kabelnya Putih Sebenernya rakitan sebelumnya putih Tapi ada nuansa Biru awannya Karena LED nya Entah kenapa Di kontrolernya Gue gak bisa bikin dia warna putih Jadi warnanya biru awan Jadi yang sekarang Dengan ini Dengan kontrol dari ini Udah bisa warnanya Full White Jadi Saya Tenang Teman-teman Oke Itu spek Dari awal Punya gue ya Casing PSU Mobo Processor RAM Puller SSD Hard disk VGA fan Itu yang punya gue Sekarang kita ke Adek gue yang cowok Untuk PC Adek gue yang cowok Sebagian besar komponennya Turunan dari Komponen saya Seperti yang gue bilang ya Turun-temurun Turun dari dulu Casing aja dari dulu Udah turun-temurun Sekarang komponennya Oke Casingnya Kita gak pake Casing Infinio 1000 lagi Enggak Kayaknya ini casing Bakal gue simpen Untuk rakit PC Cuy Atau mungkin Gue akan jual Murah Di Tokopedia gue ya Terus Casingnya diganti Pake Cube Gaming Kabamesh Yang warna Hitam Untuk adik gue yang cowok Itu pake Yang warna hitam ya Motherboardnya Kita pake Asrock B450M Steel Legend Yes Kita mainnya di Asrock lagi guys Garansi Tenang aja Gue waktu itu beli dimana ini ya B450M Digasol kalo gak salah Apa di Apa di toko apa ya Waktu itu gue belum kenal nano Terus proses pro Terus Prosesornya Pake Ryzen 5 2600 Info aja Pada saat gue Tahun 2018 18-19 gitu Gue rakit video yang Ryzen 5 2600 Itu ada kontennya Itu gue masih belum ngerti Tentang komponen PC Real Gue masih belum ngerti Kontennya ada Lu kalo nonton Udah ngerasain Bedanya Gue saat itu Dengan gue yang sekarang Kalo misalkan Waktu itu Gue udah ada ilmu Tentang komputer Mungkin gue akan nabung sedikit Agar bisa ngambil Ryzen 5 3600 Waktu itu Oke Untuk RAM Nah RAMnya disini Gue tanyain ke dia Lu mau yang mana Mau RAM yang putih Fan case RGB Pro Atau fan case RGB RS Warna hitam gitu Mau yang mana Gue tanyain ke dia Dia bingung Mau yang putih yang hitam ya Dan endingnya dia Milih yang Warna putih Ya Padahal rakitannya hitam Tapi ya gampang sih Kalo misalkan sekarang Rakit pake RAM yang putih Tema rakitannya hitam Terus nanti Kalo misalkan Ah gue pengen RAM yang hitam Tinggal ganti Gampang lah Gitu gak ya Cooler Untuk cooler Karena tema rakit Adik gue yang cowok Ini hitam Aerocool miris L240 gue Turun ke Adik gue yang cowok Kenapa gak Gue Kasih yang warna putih Miris 240 nya Yang lebih baru Jawabannya Ini masih bagus Jadi Masih layak Dipake Untuk Ryzen 5 2600 Performanya Masih josh Dan Ini adalah Barang Endorsan pertama Yang masuk ke gue Gitu Jadi dikirim dari Aerocool langsungnya Tidak ada Stiker DTG nya Kalo gue jual yang ini Takutnya garansinya Gak jelas Gak diterima nanti Suatu saat Karena gak ada Stiker DTG nya Gitu Tapi Karena disini Endorsan gue Kalo misalkan gue Yang garansi sih Harusnya masih aman-aman aja Ke DTG Bilang aja Ini endorsan pertama gue Gitu Ya pokoknya Yang dijual yang putih Yang ini dipake Kalau di gue yang cowok Karena tema rakitannya Hitam Oke SSD Mobile processor RAM SSD Untuk SSD Pake WD Blue Yang 250GB Tadi juga gue bilang Apa gue ngasih Adata juga ya Yang SX8200 Pro Biar speednya 3000 Mbps Gitu Kata temen-temen Jangan bang WD aja Yowes Kita ambil WD Blue Ya Temen-temen Tadinya Ini SSD Ini Kalo misalkan Healthnya Masih bener sih Gue akan pake Tapi karena dia Udah kurang jadi 97% Speednya jadi 1000 Seperti yang gue omong sebelumnya Jadi Kaga dipake Ini SSD Paling gue simpen Untuk backup gue Jadi kalo misalkan Amit-amit Nanti Windows yang gue Kenapa-napa Gue tinggal Cloning dari ini aja gitu Jadi temen-temen juga Kalo gue boleh saran Ya belilah SSD 128GB lah ya NVMe Untuk naruh Windows aja Jadi kalo misalkan Windows lu kenapa-kenapa Lu gak perlu install Ulang lagi gitu loh Lu tinggal cloning aja Simple Paling 15 menit Kalo NVMe kelar bro Oke Tapi SSD Hardisknya dia masih pake Seagate yang 1TB Hardisk yang dari awal Dia beli Dari 2000 berapa tuh 16 atau 2017 Hardisknya masih Clown Masih 100% Masih mantep lah Itu hardisknya masih joss Nanti ada kontennya VGA Karena gue udah ngambil 1650 Super yang tough Maka 1650 Super Zotac Punya gue Turun ke ade gue Biar Dia main Valorant Enak Skripsinya juga enak Oke Karena PC gue pribadi kan Sebelumnya pake Resin 5 2600 Pake 1650 Super Zotac Itu udah Lebih dari cukup buat gue Harusnya ade gue Juga ya Kebutuhannya tak cukup gitu VGA Terus apa PSU Nah PSU disini Gue Makenya Antek VP Plus ya Untuk PC ade gue yang ini Jadi Udah cukup lah Antek VP Untuk 1650 Super Juga udah cukup lah Gue yang Cooler Master 450 Buat Zotac aja cukup Masa Antek VP 500 Gak cukup gitu loh Terus Fannya Untuk fannya Nanti gue mau kasih ARGB aja Terserah dia mau warnanya Rainbow Kayak putih Merah Kuning Ijo biru Itu Biarin dia aja Setidaknya gue udah ngasih Dia fan ARGB Terus Dia pesen ke gue Minta beliin Fentyon Sambungan gini Jadi Nyariin Sambungan Untuk ke komputer USB Ke audio jack Karena dia pake headset Biar Suara bisa denger Mikrofon juga bisa lancar Jadi pake Fentyon Apa nih S berapa Gue gak tau lah Ini S19 Kalo gak salah ya Eh kalo gak salah sih itu Terus Disini Gue ngasih headset Punya gue Ini headset apa Earphone sih Fentyk HG15 Gue ke dia Karena gue gak pake Gitu loh Karena gue gak demen Pake gituan Jadi gue kasih ke dia lah Dia kan sering main follow Kalo dia main follow Disini juga Dia sering pake ini Jadi gue gak pake Itu Apalagi ya Speaker No Gue ngasih logitech Disini Terus gue ngasih dia Mouse Fentyk Crypto VX7 Kayak gue ya Gue pake VX7 warna putih Dia pake Yang hitam Ini yang ini Untuk keyboardnya Gue udah kasih duluan Temen-temen Jadi Kalo temen-temen inget Gue tuh waktu itu Pernah unboxing Atau Review keyboard Dari DA Digital Alliance Yang MKR Nah itu keyboardnya Gue kasih ke dia Wah kira dia gak mau Terus dia nanya Tiba-tiba Ini keyboard mechanical Harganya berapa ya Emang mau Iya mau Ntar kayaknya mau beli Ngapain beli itu di rumah Ada mau gak Kata gue PKR Mau Oh yaudah angkut aja Jadi keyboardnya udah Dia diangkut duluan Nama dia Terus Mosfet Mosfet disini Gue ngasih dia Vigil MP902 nih ya Yang rada lebar Ini juga masih termasuk murah Ya gue pribadi pun Pake ini Dan sebelumnya Gue inget juga Kalo gue kan beli Reson 5 2.600x Reson 5 5.600x Dan pada saat gue beli itu Ada promo Dapet Mosfet Eksklusif dari AMD Yang batik gitu loh Udah gue klaim Kayaknya lagi di pengiriman Atau belum dikirim Intinya Udah di ACC Tinggal tunggu dikirim Nah gue masih gak tau Adek gue bakal Pake yang AMD itu Atau pake yang Fantec Vigil ini Kalo misalnya dia pake yang AMD Yang ini paling gue pake disini Di studio Atau gak ya Paling gue Jual lagi gitu loh Temen-temen ya Terus Apa lagi nih Oh iya Monitor Temen-temen Disini Yang dari tadi Karena TV Dia udah ungu Maka saya Kasih monitor Biar main follow enak Dia tuh Follow abis-abisan Waktu jaman gue masih disana aja Main follownya Terus-terusan aja dia main follow Emang demen aja kali ya Gue gak ngerti deh Main follow gitu Gak capek-capek dia Ya Sambil script sih Sambil main follow lah ya Ada yang bilang juga di komen Bang Lu kenapa sih gak ngambil monitor yang AOC ini Punya Lu yang Viosonic Kasih aja ke ADL lu gitu Jawabannya Enggak Karena Gue masih belum butuh 144Hz Serius Pasti belum Gue pake 75Hz aja cukup Kadang gue main di TV TV tuh 60Hz Jadi ya Ini 144Hz nya buat dia lah Valoran 75Hz Kayaknya masih Kurang banget deh Jadi ya Langsung aja 144Hz gitu Biar Ya biar mantep lah Nanti mungkin suatu saat Gue akan upgrade monitor Ke yang berapa ya Gue pengen langsung 27 kali ya Atau 32 Yang jelas Gue inget pesennya Dari Koel Duin Yang di GTA ID Aduh apa sih nih Gatel Pesennya Jangan beli monitor Yang gede dulu Karena nanti Lu gak mau pake yang kecil Belilah dari yang kecil Biar nanti upgrade Lebih gede Lebih gede Terus Kerasa gitu loh Jadi kalo misalkan Nanti suatu saat Gue entah Kapan tuh ya Gue upgrade monitor Monitor yang gue Paling buat adik gue Yang cewek Atau gak Gue taro di studio Biar kita Testing gak pake monitor LCD laptop lagi Oke Itu spek PC adik gue Yang cowok ya Sekarang kita pindah Ke spek adik gue Yang cewek Oke Spek adik gue Yang cewek Mayoritas speknya Turun dari Adik gue Yang cowok Casingnya Disini Ya kita gak pake Infinion ya Tadi gue udah bilang Gue gak akan pake Ini Infinion Tapi Casingnya akan pake Cube Gaming Kabamesh Warnanya putih Jadi adik gue Kabamesh Yang hitam Adik gue yang cewek Kabamesh Yang warna putih Oke Untuk Mobonya Disini pake Mobo yang Lagi dipake ya Ini adalah Biostar Hivy Hivy A70 U3P Ya Ngomongin spek Untuk adik gue yang cewek ini Gue saran ke temen temen 2021 Tidak rakit spek Seperti ini Ya Mending Atlon Serius A8 Dengan mobo Kayak gini DR3 Bisa dibilang Udah Ketinggalan Tapi Karena adik gue yang cewek Masih SMP Masih kelas 1 Kalau gak salah Kelas 1 sama kelas 2 Ini gara-gara Covid kayak gini Gue gak tau nih Adik-adik gue kelas berapa nih Sepupu gue aja Gue gak tau Kelas berapa Terakhir gue Kalau gak salah dia kelas 1 Sekarang tiba-tiba kelas 3S Dia apa kelas 4 gitu Gue Gak tau lah Cepet banget waktu berjalan ya Oke Mobo ini Prosesor AMD A8 7600 RAM-nya pake Team Elite Plus 2x4GB Untuk coolernya disini Pake cooler master H4 11R Hyper H4 11R Dan ini cooler Kenapa gue gak ganti Adik gue yang cewek pake watercooler Karena ini juga udah dingin Suhunya cuman 20 derajat 30 derajat Prosesornya guys Main game tenang banget Gak akan Overheat pake Cooler ini Untuk prosesor A8 7600 Tenang gitu Oke Untuk SSD Disini Gue ngasih SSD dia Dari FH ya APAC Kebetulan gue punya stocknya Jadi daripada gak kepake Gue pake buat dia aja Tadinya Gue berharap Nanti ada video Video cloning ya temen temen Video cloning itu Pake alat namanya Expansion NVMe Tadinya gue berharap Kalo itu bisa dipake ke PC DDR3 SSD nya mau gue kasih NVMe Ternyata tidak support Jadi Pake SSD SATA aja Untuk harddisk nya sendiri Disini Gue kebetulan ada stock juga ya Harddisk WD Blue Bekas laptop 500GB Ya Jadi pake itu Untuk adik gue yang cewek SSD SSD SATA Harddisk SATA 2,5 Serba 2,5 VGA Tadinya tidak mau pake VGA Tapi karena Alhamdulillah Ini Balik lagi gue berterima kasih Jadi VGA yang Manly 650Ti Bosch 650Ti Boost nya ini Turun ke adik gue yang cewek Gitu Gue waktu itu beli RX 560 Aero ITX MSI Jelger Gue pasang Gue langsung Kayak Wow Bagus banget Gambar RX 560 Bedanya Jauh banget Waktu itu ya Jadi Ini A8 7600 Pakai 650Ti Boost Harusnya Udah cukup Adik gue mungkin Main game Gak jauh dari Dusty Warrior GTA 5 San Andreas The Sims Gue gak tau deh The Sims nge-lag Enggak ya The Sims 4 nya gitu Atau paling dia Akan lebih fokus Untuk ngerjain tugas Webinar Zoom meeting Sama Netflix Paling disini Karena dia demen Nonton film Cukup lah ya A8 7600 Pak bro PSU PSU nya disini Masih pake First player Black Sear ya Oke Karena Ya Ini cukup Untuk 650Ti Boost nya Kalau misalkan PSU gue 450 Itu gak Nyaut Gue pake Hydro G 450 Turun ke adik gue Yang cowok 500W Turun ke adik gue Yang cewek Gitu Rencana ending Akhirnya gitu Ya Intinya begitu Untuk fan Fan casing nya Pake yang statis Rainbow Dari Kabames nya sendiri Dan kebetulan Disini kan udah dapet Fan nya Fan yang disini Pindah ke yang putih Terus gue kebetulan Punya Satu stock Fan dari Kabames Waktu itu Yang pink Pernah beli Terus dijual Tanpa fan Jadi fan nya Full Fan Ori Keep Gaming Kabames Ya Oh iya Gue lupa Keyboard Mouse nya Untuk keyboard Mouse nya disini Pake Fantec ya Ini ada di bawah WK 893 Waktu itu Gue dapet unboxing Ini Mouse keyboard Yang menurut gue Cukup worry Temen temen Di harganya ya Untuk Lu ringan ringan Doang Udah dapet Mouse Keyboard Wireless Itu udah cukup Dan Mousepad nya Pake yang kecil Kenapa pake yang kecil Gak yang gede Karena dia pakenya Tidak di meja Ya Pakenya Monitornya pake TV Jadi mungkin Dia akan pake sambil tiduran Temen temen Jadi Main gamenya Sambil tiduran lah Di kasur Gini Atau dipake buat Tadi gue bilang ya Nonton Netflix Jadi gue Ngasih dia Mousepad Yang kecil Karena Tim Lesehan Bukan lesehan juga sih Pake kasur Cuman tapi Paling dia duduk di kasur Ngerti gak sih lo Mainnya gak di meja Untuk monitor Nanti dulu lah Kita nabung dulu Biar suatu saat Nanti Beli monitor Untuk dia Oh ya Untuk sistem rakitnya Kayaknya gue akan Bongkar semua lagi deh Masukin kedus Biar rasanya tuh Kayak baru rakit gitu loh Gak cuman lepas Mau bawa Ganti pasta Pasang kah Gak Gue pengen semuanya dilepas dulu Jadi kayak model Nih PC yang ini A87600 Mobonya Itu masukin ke box Boxnya lagi Sampai Punya gue yang disona Masuk ke boxnya lagi Nanti kita rakit Kayak PC baru beli Aja ya Biar keliatan mantep Gitu oke Oke teman-teman Kurang lebih Begitu ya Penjabaran speknya Dari Tiga PC ini Yang turun Kemur Untuk kontennya Nanti Sebelum-sebelumnya Kita kan udah ngeliat Unboxing Unboxing Terus nanti ada kayak Cloning Ada ganti pasta Ada cek PC Itu nanti ada Konten-kontennya Untuk rakitnya Gue Mau tayanginnya Dari yang Adik gue yang cewek dulu Konten keduanya Adik gue yang cowok Dan terakhir Konten puncaknya itu Konten PC pribadi gue Gitu Tapi kayaknya Untuk ngerakitnya Gue akan duluan PC gue pribadi Mungkin ya Karena gue mau ngetest Si Cooler Master MWE-nya Apakah kuat Pake Komponen yang sekarang Atau tiga Eh atau tiga Atau tidak Insya Allah sih Harusnya kuat Temen-temen Karena di sebelumnya Aja kuat gitu Cooler Master MWE-M450 Itu gila loh Serius Gue gak bohong Lo kalau ngeliat kontennya Masuk gigabtech.id Ngetesting Cooler Master MWE-M450 Voltase Watt-wattnya itu Dikecilin Boah lamp tuh Udah kejot-kejot Tapi PC masih nyala Ini gokil Di porsi gue Makanya gue Belum pengen ganti Itu PSU Oh iya Ini perkabelannya juga Gue udah ngambil dari Pention ya Semuanya Oke Ya Temen-temen Segitu aja Video kali ini Ini ngoceh doang Tapi saya lagi Gue harus bilang Terima kasih banyak Buat temen-temen semua Yang Dari ngonton live stream Gue diskusi sama-sama Kita ngobrol Yang tadinya ada temanya Sampai random Bahas apapun Ada abang-abang lewat Ada ini itu Terus juga Makasih buat Temen-temen Yang udah Nambah-namain di Saweria Lu semua gokil Gokil Keren banget Makasih Terus temen-temen yang Kemarin ngerakit juga Ke gue Makasih banget Karena Berkat lu ngerakit Di gue Jasa rakitnya Dan cashbacknya Bisa saya belikan Komponen-komponen Kayak gini Dan makasih juga Sama emas-emas Yang jual 16.50 supernya Ke gue Semakasih itu Sama temen-temen discord Oke temen-temen Ditunggu aja ya Kontennya ya Bismillah Kita harus Lancar Sampai semuanya Jadi Paling Gue akan fokus Rakit PC-nya aja deh Untuk testing game-nya Saya usahakan lah ya Kalau misalkan Durasinya kepanjangan Ada testingnya Kalau misalkan Durasinya kepanjangan Ya mungkin Hanya Rakit Oke temen-temen Sekian dari gue Videonya Hatur Nuhun Terima kasih Dan Thank you Apa gue rakit dari PC Adi gue dulu ya Kalau misalkan udah semua Bongkar lagi Kita bikin konten lagi ya Gitu aja kali ya Kita lihat nanti deh ya Temen-temen Oke Sekian dari gue Hatur Nuhun Terima kasih Dan Thank you Makasih